Aku akan menerobos. Siaping merasakan mana yang melonjak. Meskipun dia memiliki sembilan roh primordial dan perlu melahap energi dalam jumlah tak terbatas, energi dari Dumbo masih bisa mengisi semuanya dan bahkan melampauinya sedikit. Namun, dia masih menahan keinginan untuk menerobos ke alam pengembalian alam tahap akhir karena dia ingin mencapai kesempurnaan di setiap alam. Jika dia menerobos sekarang, itu akan menyebabkan situasi di mana fondasinya tidak kokoh. Oleh karena itu, dia secara paksa menekannya dan menstabilkannya di puncak alam pengembalian alam tahap tengah. Sebagian besar energinya disimpan di kedalaman Laut Ki dan Tian. Belum terlambat untuk menggunakannya saat dia menerobos. Saudara laki-laki. Dumbo berkedip dan memandang Siaping di sebelahnya. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Siaping bertanya. Saya merasa sangat lapar. Saya perlu melahap banyak planet. Ruang di tubuh saya membutuhkan material dalam jumlah besar untuk mengisinya. Dumbo baru saja menertawakan energi sage dan memperoleh hukum di tubuh sage, yang membuat gaya spes berubah secara dramatis. Meskipun gaya spes semakin kuat, masih membutuhkan banyak material untuk mengisinya kembali. Tidak apa-apa. Tidak banyak yang ada di sini kecuali planet-planetnya. Mendengar ini, Siaping tiba-tiba tersenyum. Ini adalah bidang bintang terpencil dengan banyak planet tak berpenghuni dan planet sumber daya. Pada saat yang sama, dia juga menyiapkan sistem Skynet di tempat ini. Ini adalah kesempatan bagus bagi Dumbo untuk melahap matahari dan banyak planet dan menempatkannya di gaya spes. Bagaimanapun, sistem Skynet awalnya ada untuk melindungi Cloud Rilem. Sekarang setelah Cloud Rilem menghilang, sistem Skynet secara alami tidak dapat ditinggalkan di luar. Itu akan sangat sia-sia. Baik, saudaraku. Gaya menganggup Dumbo. Sebulan kemudian, Siaping memimpin gaya Dumbo dan mendorong bintang untuk melahap planet dimanapun. Mereka memindahkan ratusan ribu planet sumber daya ke gaya spes, menghancurkannya sepenuhnya, dan kemudian mengubahnya menjadi benua. Matahari di atas alam awan juga dimakan dan dipindahkan sebagai sumber energi utama untuk menerangi ruang gaya, menerangi setiap sudut ruang gaya. Karena melahap sejumlah besar planet, terdapat total sembilan benua di ruang gaya, termasuk benua gaya asli dan benua awan. Luas benua ini juga menjadi sangat luas. Setiap benua lebarnya setidaknya tiga tahun cahaya. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan luas daratan benua awan telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Pada saat yang sama, undang-undang yang membatasi penanaman di alam Cloud telah dicabut, sehingga memungkinkan penanaman tanpa batas. Sistem Skynet juga dipasang di gaya spes. Namun, hingga saat ini, hanya benua gaya dan benua awan yang memiliki manusia. Benua lainnya tidak berpenghuni, hanya sejumlah besar tanaman subur yang tumbuh di sana. Banyak manusia di alam Cloud juga menemukan bahwa alam Cloud telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Apa yang sedang terjadi? Hanya dalam satu malam, Cloud Rilem telah mengalami perubahan besar. Sepertinya daratan dan lautan semuanya berubah dan bertambah lebih dari seratus kali lipat. Seseorang menemukan bahwa alam Cloud sangatlah besar. Benar. Energi spiritual di alam awan seratus kali lebih padat dari sebelumnya. Bahkan ada gunung dan sungai. Luas dan tak terbatas. Saya ingat ketika saya bangun keesokan harinya, saya menemukan gunung setinggi seribu meter telah muncul di depan rumah saya. Gunung itu sangat tinggi hingga mencapai awan. Saya tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Mengerjakan. Bukan apa-apa. Saat saya terbangun di kota Lianyun, sisi timur dan barat kota dipisahkan menjadi dua bagian. Saya tidak tahu kapan sebuah sungai besar muncul di tengahnya, membentang beberapa kilometer dan mengalir tanpa henti. Saat itu, saya harus naik perahu untuk berangkat kerja. Saya tidak tahu apakah semua orang telah menyadarinya, tetapi kultivasi tampaknya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Kemacetan yang mengganggu saya di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas, dan kebugaran fisik saya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Benar. Mungkinkah alam awan sedang mengalami bencana lain yang terjadi seribu tahun yang lalu? Itu tidak mungkin. Saya telah mengamati monster dan tumbuhan di alam awan. Meskipun mereka tumbuh sangat cepat, itu tidak berlebihan seperti seribu tahun yang lalu. Belum lagi, manusia sekarang berbeda. Benar. Sekalipun ada bencana lain, hal itu tidak akan berdampak apapun pada kita manusia. Semua orang berdiskusi di internet, menebak-nebak apa yang terjadi di alam cloud baru-baru ini. Meskipun mereka diberitahu oleh pemerintah bahwa mungkin ada beberapa perubahan di dunia cloud baru-baru ini, mereka tidak perlu panik. Namun, mereka belum mengetahui persis apa perubahannya. Pada saat itu, pemerintah federasi segera keluar untuk memberitahu semua orang, semuanya, yakinlah. Ini bukan tanda tahap awal bencana. Raja kita yang tak terkalahkan, siaping, yang memindahkan alam cloud ke A dimensi yang berbeda. Berkultivasi di tempat ini akan sepuluh kali lebih efisien daripada berkultivasi di alam cloud. Bahkan akan ada sejumlah besar tumbuhan roh berharga yang tumbuh. Ini akan menjadi masa keemasan bagi kita manusia. Apa? Mendengar pengumuman pemerintah, setiap manusia, termasuk klan kelautan dan klan iblis, terkejut. Tidak mungkin, ini yang dilakukan Tuan Sia. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Kekuatan besar macam apa ini? Ia benar-benar bisa memindahkan benua ke ruang dimensional. Ini tidak terbayangkan dan tidak pernah terjadi. Apakah ini hasil karya raja yang tak terkalahkan? Tidak, tidak, tidak. Raja yang tak terkalahkan tidak bisa melakukan ini sama sekali. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari meraih bintang dan bulan. Bahkan orang suci kuno pun tidak bisa melakukan ini. Memindahkan benua semudah makan dan minum. Saya kira budidaya seni bela diri Master Sia telah lama melampaui raja yang tak terkalahkan dan mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Itu sebabnya dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Jika itu perbuatan Tuan Sia, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Ini akan menjadi masa keemasan bagi kita manusia. Semua orang sangat bersemangat. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa pemerintah federasi begitu percaya diri. Ternyata ini adalah rencana para petinggi. Namun, bagi klan kelautan dan klan iblis, itu tidak terlalu bagus. Apakah kamu bercanda memindahkan alam klaut ke dimensi lain? Bahkan dimensein bukanlah apa-apa. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Mengapa manusia Siaping ini begitu kuat? Itu normal. Anda seharusnya masuk ke jaringan virtual dan mengetahui bahwa Siaping telah menjadi murid orang suci dari sekte langit dan bumi. Dia memiliki kekuatan tak terbatas, harta yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan sihir yang mendalam. Kita tidak bisa membandingkannya dengan dia. Huh, semakin banyak kita tahu, semakin banyak ketakutan yang kita miliki. Saya khawatir inilah alasan mengapa manusia membiarkan kita menggunakan jaringan virtual. Mereka ingin kita mengetahui apa itu ketakutan. Tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setiap orang harus jujur dan berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Jika tidak, jika umat manusia marah, tidak akan ada tempat bagi klan kelautan dan klan iblis di alam awan. Waktu telah berubah. 1782. Hari lain telah berlalu. Di ruangan yang tenang di Gaiya Spes. Siaping duduk bersila, menjalankan kigongnya dan mengerahkan kekuatan spiritualnya. Dia perlahan-lahan melunakkan tubuhnya, mempertajam semangatnya, dan memoles fondasi seni bela dirinya hingga mencapai kesempurnaan. Fiuh. Setelah waktu yang tidak diketahui, Siaping membuka matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Nafas energi putih ini seperti pelangi, mengembun di udara tanpa menghilang, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Setelah budidaya ini, dia mendapat banyak manfaat. Dia memperkirakan bahwa dia akan mampu menerobos setelah masa pelatihan. Little Dumbo telah memperoleh manfaat besar. Siaping bisa merasakan situasi di tubuh Little Dumbo. Awalnya, Gaiya Spes dipenuhi dengan banyak hukum, tapi itu hanyalah hukum biasa. Mereka tidak dapat menembus dunia fana. Namun, setelah melahap alam awan dan energi, roh, dan hukum di tubuh yang mulia iblis surga yang memangsa, budidaya Dumbo kecil telah berkembang pesat. Gaiya Spes juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama-tama, hukum langit dan bumi di Gaiya Spes telah mengalami perubahan besar. Tampaknya telah terintegrasi dengan hukum langit dan bumi di alam awan, membuat ruang ini menjadi sangat kokoh. Samar-samar, seluruh dunia memancarkan aura alam suci, seolah-olah tidak bergantung pada alam semesta. Merasakan aura hukum ini, Xia Ping merasa pemahamannya tentang seni bela diri menjadi lebih mendalam. Tampaknya banyak informasi jalan surgawi yang ditanamkan ke dalam pikirannya. Bip-bip gelombang. Saat ini, komunikator Xia Ping berdering. Dia melihatnya dan melihat bahwa itu adalah ayahnya, Xia Chuan Liu. Dia tidak ragu-ragu dan langsung menjawab. Segera, proyeksi virtual Xia Chuan Liu muncul di depan Xia Ping, tetapi wajahnya serius saat ini. Dia berkata, putraku dalam masalah besar. Ada yang tidak beres dengan planet Yan Huang. Hah, apa masalahnya? Xia Ping mengangkat alisnya. Alien datang. Mereka hanya berjarak belasan tahun cahaya dari planet Yan Huang. Mereka akan segera tiba. Xia Chuan Liu berkata dengan sungguh-sungguh. Alien. Xia Ping mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak tahu di mana letak planet Yan Huang. Yan Huang. Apakah alam semesta timur, alam semesta barat, alam semesta utara, atau alam semesta selatan? Dia belum menyelidiki dengan cermat lokasi spesifik planet Yan Huang sebelumnya. Bagaimanapun, planet Yan Huang selalu relatif aman, dan tidak ada alien yang pernah datang. Dia tidak menyangka akan ada alien yang datang sekarang. Ya, saya khawatir pihak lain datang dengan niat buruk. Beberapa detektor yang kami tempatkan di satelit telah dihancurkan oleh senjata pihak lain, menghalangi pendeteksian kami terhadap mereka. Xia Chuan Liu melanjutkan, meskipun pihak lain hanya memiliki kapal perang, hal itu memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Ini lebih dari sepuluh kali lebih berbahaya daripada saat Bandit Shell Merah menyerang sebelumnya. Bawa aku ke sana. Xia Ping segera berkata. Dia ingin melihat kelompok alien yang menyerang, dan omong-omong, dia bisa mengetahui di wilayah alam semesta mana planet Yan Huang berada dari alien tersebut. Setelah mengatakan itu, dia segera berangkat ke planet Yan Huang. Pada saat ini, puluhan tahun cahaya dari planet Yan Huang, sebuah kapal perang hitam sedang berlayar. Kapal perang ini sepertinya tidak dalam kondisi baik. Itu bobrok dan banyak lubang. Ada banyak bekas luka yang mengejutkan di sana, seolah-olah telah melalui pertempuran sengit. Meski begitu, kapal perang tersebut masih bisa berlayar, dan bekas luka di permukaannya memancarkan aura kebiadaban dan kepahitan yang membuatnya tampak seperti binatang purba yang ada di Dark True Void. Faktanya, inilah yang terjadi. Anggota kru di kapal perang semuanya kuat, dan jumlahnya ribuan. Mereka setidaknya berada di alam inti emas, dan sebagian besar dari mereka berada di alam kebenaran yang kembali. Kapten kapal perang ini adalah pembangkit tenaga listrik alam transendensi. Tidak peduli dimanapun kekuatan ini berada, itu akan menjadi kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan planet primitif yang tak terhitung jumlahnya. Semua anggota kru ini mengenakan jubah putih dengan tulisan, Sekte Yuanming, terukir di punggung mereka, menunjukkan bahwa mereka berasal dari kekuatan yang sama dan terlatih dengan baik. Penatua Magubo, keberuntungan kita sangat bagus. Saya tidak menyangka bisa melewati badai luar angkasa dan mencapai zona terlarang badai ini tanpa mengalami kematian. Jika kita kembali ke Sekte Yuanming, kita pasti akan membual tentang hal itu. Salah satu anggota kru menghela nafas. Keberuntungan kami benar-benar menantang surga. Kami melewati badai luar angkasa dan tidak mati. Hanya kapal perang yang rusak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak banyak orang yang seberuntung itu. Yang berbicara adalah kaptennya, Magubo. Dia juga sangat senang karena dia masih hidup. Elder Ma, tempat ini sepertinya dipenuhi dengan kekuatan pembatas yang misterius. Kita tidak bisa terhubung ke jaringan virtual alam semesta atau dunia luar sama sekali, kata seorang anggota kru dengan kecewa. Jika mereka dapat berkomunikasi dengan dunia luar, mereka akan segera dapat membuat orang-orang dari Sekte tersebut datang dan menyelamatkan mereka. Kita tidak punya pilihan. Bagaimanapun, ini adalah zona terlarang, dikelilingi oleh badai luar angkasa. Kita sudah beruntung masih hidup. Kita tidak bisa meminta terlalu banyak. Magubo melambaikan tangannya. Elder, ada pesawat luar angkasa yang sedang memindai kapal kita sekarang. Namun, pesawat itu langsung dihancurkan oleh sistem senjata kita. Namun, perangkat pemindai itu tampaknya sudah sangat ketinggalan zaman. Saya rasa tingkat teknologi pihak lain tidak tinggi. Seorang anggota kru berkata, Ada hal seperti itu. Sangat bagus, sangat bagus. Memiliki penyelidikan berarti ada penduduk asli di sini. Tempat ini bukanlah tanah tandus. Apalagi jika tingkat teknologinya tidak tinggi, berarti pihak lain sangat lemah. Kita bisa mengalahkan penduduk asli itu kapan saja dan menjarah sumber daya dalam jumlah besar untuk memperbaiki kapal perang. Mendengar berita ini, mata Magubo langsung berbinar dan menampakkan ekspresi serakah. Elder, bukankah kita perlu lebih berhati-hati? Bagaimanapun, ini adalah zona terlarang badai. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Seorang anggota kru berkata dengan hati-hati. Ia merasa hal pertama yang harus dilakukan saat datang ke tempat asing adalah berhati-hati dan tidak bertindak gegabuh. Apa yang perlu ditakutkan? Magubo melambaikan tangannya. Di tempat seperti ini, kekuatan macam apa yang ada? Aku bisa dengan mudah menampakkan penduduk asli sebuah planet sampai mati. Lagi pula, semua orang haus dan lelah. Tidakkah kamu ingin mencari tempat untuk berhenti dan menikmati? Mendengar ini, banyak anggota kru yang mengangguk. Mereka baru saja mengalami situasi hidup dan mati. Sumber daya di kapal perang sebagian besar hilang. Jika mereka tidak dapat menemukan sumber daya untuk mengisinya kembali, mereka mungkin akan mati kelaparan di alam semesta. Apapun yang terjadi, mereka perlu menemukan planet kehidupan untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Dan jika mereka ingin meninggalkan zona terlarang badai ini, mereka juga perlu mencari tempat untuk memperbaiki kapal perang tersebut. Sampaikan perintahku. Segera menuju ke planet penduduk asli yang mengirimkan sinyal. Mulailah perang dan perbudak penduduk asli bodoh itu. Magubo segera memberi perintah. Iya, pena tua. Banyak anggota kru yang sangat bersemangat. Mereka tidak sabar menunggu. Kamu. 1783. Setengah hari kemudian, kapal perang hitam itu akhirnya tiba di planet Yan Huang. Haha, memang sekelompok penduduk asli. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Di dalam kapal perang, seorang murid dari sekte Yuan Ming tertawa terbahak-bahak kegirangan. Artinya, penduduk asli tidak punya kekuatan untuk menghentikan mereka dan hanya bisa diperbudak oleh mereka. Huff. Seperti yang kuduga, kultifator terkuat di planet ini hanya ada di alam Transcendent. Kekuatan kecil ini cukup untuk mendominasi planet asal, tapi mereka hanyalah semut di alam semesta. Magubo memindai dengan akal sehatnya, langsung menutupi seluruh planet. Dia merasakan budidaya semua makhluk hidup di planet Yan Huang dan menemukan bahwa hanya ada beberapa lusin pembudidaya alam Transcendent. Sisanya bisa diabaikan. Segera, dia menghina dan bersikap merendahkan. Itu sudah diduga. Jika Tetuama muncul di hadapan mereka, mereka mungkin akan memujanya seperti dewa. Mereka belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti ini dalam hidup mereka. Seorang murid dari Sekte Yuan Ming segera menyanjungnya. Lihatlah siapa Tetuama. Dia adalah maha kuasa Dharma Plain. Jika dia beruntung, bukan tidak mungkin dia bisa menjadi seorang sage. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sekelompok penduduk asli? Murid lain dari Sekte Yuan Ming tidak mau kalah dan menyanjungnya. Kamu terlalu baik. Magubo merasa sangat nyaman disanjung. Ia melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, Aku tidak berani berharap untuk menjadi seorang sage. Aku hanya mempunyai sedikit harapan. Aku akan puas jika aku bisa menjadi yang maha kuasa kesengsaraan guntur dan memperoleh umur puluhan ribu tahun. Meskipun itu yang dia katakan, dia juga ingin menjadi seorang sage, jadi dia terlihat sangat percaya diri. Tetuama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penduduk asli itu sepertinya datang dengan pesawat luar angkasa. Apakah mereka masih ingin melawan? Seorang murid dari Sekte Yuan Ming memperhatikan bahwa manusia di planet Yan Huang telah melakukan tindakan bertahan, mengirimkan lebih dari selusin pesawat luar angkasa untuk menyerang mereka. Mereka sepertinya mengelilinginya dengan agresif. Masuklah ke planet asal ini. Jika mereka ingin mengepung kita, biarkan saja. Mereka mungkin bahkan tidak tahu siapa yang ada di sekitar mereka. Magubo mencibir. Dia adalah seorang maha kuasa pesawat Dharma, yang mampu menghancurkan planet ini hingga berkeping-keping hanya dengan sebuah tamparan. Bagaimana dia bisa takut dikelilingi oleh sekelompok penduduk asli? Suara mendesing. Segera, kapal perang hitam itu memasuki planet Yan Huang dan terbang di udara. Kemudian, lebih dari selusin kapal perang terbang dari planet Yan Huang dan dengan cepat mengepung kapal perang hitam itu. Pergilah dan bertarunglah dengan penduduk asli ini. Jangan biarkan besi tua mereka merusak kapal perang kita. Jika itu terjadi, akan merepotkan untuk memperbaikinya. Magubo melambaikan tangannya, menyuruh banyak murid sekte Yuan Ming meninggalkan kapal perang dan melawan musuh. Kenyataannya, murid-murid sekte Yuan Ming adalah mereka yang memiliki kekuatan bertarung terhebat. Adapun kapal perang hitam ini hanyalah alat transportasi. Bagaimana ancamannya dibandingkan dengan para pembudidaya seperti mereka, yang sebanding dengan makhluk super. Wuss! Segera, ratusan orang terbang keluar dari kapal perang hitam itu, termasuk Kapten Magubo. Mereka berdiri di udara, memancarkan aura mengerikan yang menekan planet ini. Pada saat ini, seluruh planet Yan Huang tampak bergetar, seolah tidak dapat menahan tekanan mereka. Bahkan bumi mengeluarkan suara retakan, dan retakan pun muncul di atasnya. Siapa kalian? Tahukah kamu bahwa ini adalah wilayah planet Yan Huang? Jika Anda menerobos masuk tanpa mengajukan permohonan masuk, kami berhak memperlakukan Anda sebagai penyerang dan membunuh Anda. Sekelompok seniman bela diri alam ketuhanan planet Yan Huang muncul di depan makhluk luar angkasa ini. Mereka secara alami dapat merasakan kekuatan kelompok makhluk luar angkasa ini, yang jauh melebihi alam ketuhanan. Namun, Xia Ping juga ada di sini untuk menjaga barisan, jadi mereka tidak takut dan langsung berteriak. Kelompok penduduk asli ini benar-benar tahu bagaimana berbicara dalam bahasa universal. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Mungkin negara ini tidak terisolasi dari dunia. Salah satu murid Sekte Yuan Ming terkejut. Dia mengira akan sangat sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Bukankah bagus jika mereka tahu cara berbicara dalam bahasa universal? Jika mereka buta huruf dan tidak tahu apa-apa, itu akan merepotkan. Bahkan jika kita membunuh penduduk asli ini, mereka tidak akan mengerti niat kita. Kita bisa menangkap mereka hidup-hidup dan menggunakan mereka sebagai budak kita. Kita akan memperbudak mereka siang dan malam. Murid Sekte Yuan Ming lainnya mencibir. Kelompok ribumi ini menggelikan. Mereka ingin kita mengajukan lamaran masuk. Menurut mereka, siapakah mereka? Mereka hanyalah sekelompok penduduk asli tanpa yang mulia alam inti emas, namun mereka berani berteriak-teriak di sini. Orang bodoh sebenarnya tidak kenal takut. Banyak murid Sekte Yuan Ming ingin tertawa ketika mendengar ini. Sekelompok penduduk asli yang lemah berani meminta izin masuk dari mereka dan bahkan ingin membunuh mereka. Lelucon yang luar biasa. Ini seperti sekelompok semut yang mengancam seekor harimau. Mereka bahkan tidak tahu seberapa kuatnya mereka. Penduduk asli, dengarkan. Salah satu murid Sekte Yuan Ming melangkah maju dan berteriak, kami telah mengambil alih planet ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kami adalah penguasa planet ini. Sedangkan bagi kalian penduduk asli, kalian akan menjadi budak, budak rendahan. Kalian tidak akan menang, tidak punya kebebasan. Jika kami ingin kamu mati, kamu harus mati. Jika kami ingin kamu hidup, kamu tidak akan diizinkan mati. Tentu saja anda bisa menolaknya, tetapi anda harus memikirkan konsekuensinya. Kami akan membunuh seluruh keluargamu dan memusnahkan seluruh klanmu. Kami akan memusnahkanmu, tanpa meninggalkan apapun. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang dengan arogan manusia planet Yan Huang dengan jijik. Kamu benar-benar bicara besar. Pada saat itu, Xia Ping menonjol. Tatapannya tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok. Ini adalah planet Yan Huang, bukan tempat di mana kalian para alien bisa berperilaku kejam. Jika kamu berani bertindak sembarangan, kamu harus mati. Hem, sebenarnya ada kultifator rilem kebenaran kembali di sini. Tingkat budidayanya jauh melebihi planet ini. Aku tidak merasakan apapun sekarang. Metode apa yang kamu gunakan untuk bersembunyi dari akal sehatku? Seru Magubo. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kultifasi Xia Ping telah mencapai tahap tengah dari alam pengembalian kebenaran. Dia berada di atas sebagian besar murid Sekte Yuan Ming dan kekuatan dharmanya luar biasa kuat. Secara logika, dia adalah seorang perkasa berkarakter dharma. Roh esensinya sangat kuat dan dapat melihat menembus kehampaan. Seorang junior di alam kebenaran yang kembali seharusnya tidak bisa bersembunyi dari akal sehatnya. Banyak murid Sekte Yuan Ming juga terkejut. Mereka bisa meremehkan penduduk asli alam kekuatan ilahi, tetapi tidak bagi penduduk asli alam kebenaran kembali. Dengan kekuatan seperti itu, dia akan menjadi ahli terkemuka bahkan di alam semesta. Tidak ada metode. Kamu terlalu lemah, jadi kamu tidak bisa merasakan kehadiranku. Xia Ping berkata jujur. Arogan. Mendengar itu, Magubo mendengus dingin. Sepertinya kamu sudah terlalu lama berada di planet ini. Kamu tidak tahu seberapa besar alam semesta dan berapa banyak ahli yang ada. Seorang junior di alam kebenaran yang kembali mungkin bisa bertindak ganas dan tak terkalahkan di planet ini. Tapi di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Berlututlah di hadapanku. 1784. Pesawat Dharma dan kamu berani sombong padaku. Pergi dan mati. Xia Ping mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba menyerang dan meninju. Mistik jalur bela diri, tinju petir. Dia mengedarkan teknik petir caotik dan energi petir yang dahsyat keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun di tinjunya. Tanda petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk susunan besar. Dalam sekejap, tinju itu menembus dan berubah menjadi sambaran petir ungu. Tampaknya menembus kehampaan dan melesat dengan kecepatan kilat, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Dong! Idola Dharma langit dan bumi Magubo segera ditembus, dan seluruh gunung terkoyak. Dia menjerit menyedihkan, seperti babi yang disembeli. Dia merasakan puluhan ribu sambaran petir menyerang tubuhnya dan menghancurkannya dengan ganas. Petir itu berenang seperti ular petir dan membuat tubuhnya mati rasa. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan rohaninya. Mustahil! Hanya satu pukulan dan dia menghancurkan bentuk dharmaku. Ini hanyalah junior dari alam kebenaran yang kembali. Apakah dia masih manusia? Mustahil! Bagaimana ini bisa terjadi? Magubo hancur dan pandangan dunianya hancur. Ini di luar imajinasinya. Penduduk asli di depannya hanya berada di tahap tengah dari alam kebenaran yang kembali. Dia adalah seorang kultifator Dharma Plain dengan kekuatan spiritual yang tak terduga. Secara logika, dia seharusnya bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Namun kini, keadaan berbalik. Dia bukan tandingan penduduk asli returning truth realm ini. Bentuk Dharma yang sangat dia banggakan dihancurkan dengan satu pukulan. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Bang! Siaping menamparkan tubuh Magubo dari langit seperti telapak tangan raksasa. Segera, tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Ah! Magubo mengeluarkan pekikan yang membekukan darah, tidak mampu menahan sama sekali. Seluruh tubuhnya terbanting keras ke tanah, segera menciptakan kawah dalam dengan diameter lebih dari 10 km. Retakan padat muncul di mana-mana, seperti sarang laba-laba. Tubuhnya juga dipenuhi energi petir. Petir terus-menerus berenang dan menghanguskan tubuhnya. Setiap helai rambut di kepalanya berdiri. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritualnya telah runtuh sepenuhnya. Tubuhnya mati rasa dan dia tidak bisa bergerak. Dia berbaring di tanah seperti kura-kura dan merasa sangat terhina. Dong! Xia Ping mendarat dengan ringan dan menginjak kepalanya. Dia melihat ke bawah dari atas dan berkata, Apakah kamu tidak tahu seberapa tinggi langit? Siapa yang tidak tahu tempatnya? Anda ingin berperilaku kejam di depan saya ketika Anda hanya berada di alam transendensi? Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat? Ah! Aborigin terkutuk. Saya seorang tetua dari Sekte Yuanming. Jika kamu berani menyinggung perasaanku, Sekte Yuanming pasti tidak akan melepaskanmu. Magubo meraung, mencoba menggunakan latar belakangnya untuk mengancam Xia Ping. Dia mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan latar belakang yang kuat dan bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh penduduk asli kecil seperti dia. Kalau tidak, dia pasti akan marah, menyebabkan langit dan bumi terbalik dan gunung-gunung berguncang. Dia merasa sangat sedih dan terhina. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Yuanming, seorang perkasa karakteristik Dharma. Sekarang, dia diinjak-injak seperti kura-kura. Dia dipenuhi dengan kebencian. Namun, kekuatan makhluk ribumi ini terlalu mengerikan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Berhenti, sayang. Beraninya kamu menyentuh sesepuh dari Sekte Yuanmingku. Apakah kamu lelah hidup? Serang, hentikan penduduk asli ini dan selamatkan tetua ma. Ketika ratusan murid Sekte Yuanming di langit melihat keadaan Magubo, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka segera menyerang ke depan dalam upaya menyelamatkan Magubo. Suosh, suosh, suosh. Satu demi satu, para murid Sekte Yuanming melepaskan semua teknik mereka, mengeluarkan semua kekuatan Dharma mereka. Sinar cahaya mistis turun dari langit seperti tetesan air hujan, menutupi area yang luas dan mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Ketika seniman bela diri planet Tianhuang di sekitarnya melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Kelompok alien ini tidak bermoral. Meskipun serangan seperti itu mungkin tidak dapat melukai Xiaoping, jika menyerang planet Tianhuang, pasti akan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Seluruh planet bahkan mungkin akan hancur. Paling tidak, planet Tianhuang akan menderita kerugian besar. Bagaimanapun juga, planet ini masih terlalu rapuh. Segel S Xiaoping mendongak, melambaikan tangannya, dan mengedarkan kekuatan dunia bawah misterius sembilan surga di tubuhnya. Ini adalah teknik budidaya tipe S terbaik yang dia peroleh dari pavilion Mingyue. Isinya kekuatan S yang tak tertandingi. Sebelumnya, dia telah memperoleh batu dunia bawah misterius dalam jumlah besar dari Ice Demon Sein. Setelah melahap dan mencernanya, kekuatan-kekuatan dunia bawah misterius sembilan surga meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Oleh karena itu, saat dia bergerak, dia membeku sejauh 3.000 mil, hampir mencapai suhu 0 mutlak. Dong! Dalam sekejap, ratusan murid sekte Yuan Ming merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya muncul di sekitar mereka. Arus dingin meresap ke dalam kehampaan, seolah-olah ruang itu sendiri pun dibekukan. Sebelum mereka dapat memikirkan apapun, seluruh tubuh mereka membeku, dan bahkan pikiran mereka terhenti. Mistisisme jalur bela diri yang mereka kirimkan langsung hancur juga. Pa-pa-pa! Detik berikutnya, murid-murid sekte Yuan Ming ini berubah menjadi patung es, jatuh dari langit seperti pangsit. Mereka menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini buruk. Penduduk asli ini terlalu kuat. Cepat lari! F-cek! Ini sarang harimau. Bahkan tetuama pun terjatuh. Cepat! 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 Jangan tinggal di planet penduduk asli ini. Penduduk asli ini terlalu menakutkan. Cepat lari! Ketika sekelompok murid sekte Yuan Ming di kapal perang hitam melihat pemandangan ini, mereka semua panik dan ketakutan. Mereka tidak berani mengatakan apapun dan segera mengaktifkan pesawat luar angkasa, melarikan diri ke kejauhan. Sekelompok bangsawan yang tidak setia ini. Melihat hal ini, Magubo sangat marah. Sebelumnya, kelompok murid sekte Yuan Ming ini sangat saleh, ingin hidup dan mati bersamanya. Namun pada saat kritis, mereka melarikan diri. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka berlari lebih cepat dari siapapun. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Mencoba melarikan diri. Siaping bahkan tidak melihat saat dia menebas dengan cakarnya. Segera, kekuatan spiritual yang tak ada habisnya berkumpul. Seolah-olah gagak emas neraka muncul di kehampaan. Cakar emas gelap yang besar terulur dari kehampaan, merobek ruang. Ada banyak tanda gagak emas neraka yang terukir di atasnya seperti banyak kitab suci. Sebelum kapal perang hitam itu meninggalkan planet Yan Huang, saat mencapai lapisan atmosfer, cakar emas gelap yang besar mencengkram kapal perang hitam itu seperti elang yang menangkap seekor anak ayam. Tidak peduli seberapa keras kapal perang hitam itu berusaha, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dong! Cakar besar itu meremas dengan lembut, dan kapal perang hitam itu hancur seperti semangka. Beberapa murid sekte Yuanming di dalam mengeluarkan tangisan tragis saat tubuh mereka hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Ada juga beberapa murid sekte Yuanming yang beruntung yang tidak hancur. Namun, mereka juga berteriak saat terbang keluar dari kapal perang hitam yang hancur, semuanya terluka parah. Tangkap mereka dan kunci mereka untuk diinterogasi. Xiaoping melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada para penggarap di sampingnya, meminta mereka menangkap semua makhluk luar angkasa yang terluka parah ini. Saat ini, makhluk luar angkasa ini telah terluka parah olehnya dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Ya, Tuan Xia. 1785. Planet Yan Huang, sebuah penjara. Pada saat ini, semua murid sekte Yuanming, termasuk Magubo, ditangkap hidup-hidup. Tubuh mereka dibelenggu dan dibelenggu, dan mereka mengenakan pakaian penjara berwarna putih yang berlumuran darah. Mereka berlutut di tanah dan tampak seperti tahanan. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa penduduk asli ini begitu galak dan ada orang yang begitu galak, mereka tidak akan menginvasi planet ini. Namun siapa sangka bahwa penduduk asli alam kembali dapat dengan mudah mengalahkan Magubo hingga mencapai kondisi seperti itu. Dia tidak mampu melawan sama sekali. Ini terlalu berlebihan. Mungkinkah penatu ama itu palsu dan dia bisa maju ke alam transendensi dengan memakan pil di sekujur tubuhnya. Banyak murid sekte Yuanming memandang Magubo dengan curiga, mengira dia mungkin palsu. Kenyataannya, jika Magubo tidak dikalahkan dengan telak, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Melihat ekspresi jijik dari begitu banyak murid, Magubo pun merasa sangat bersalah. Dia ingin berteriak bahwa dia bukan palsu dan merupakan seorang kultifator alam transendensi sejati. Hanya saja penduduk asli ini terlalu sakit. Tapi dia terlalu malu untuk mengucapkan kata-kata ini. Bahkan jika dia mengatakannya, orang-orang hanya akan mengira itu hanya alasan. Sepertinya kamu adalah murid dari sekte Yuanming alam semesta utara. Setelah beberapa penyelidikan, Siaping akhirnya tahu apa sekte-sekte Yuanming itu. Itu adalah sekte kelas suci di alam semesta utara. Dikatakan bahwa murid sekte ini sangat galak dan kuat. Banyak bandit di alam semesta berasal dari sekte Yuanming. Beberapa orang mengatakan bahwa sekte Yuanming adalah sarang bandit yang memelihara banyak bandit alam semesta. Mereka sering menggunakan perang untuk berperang dan menjarah sumber daya alam semesta untuk mendukung sekte Yuanming. Tetapi mereka semua mengumumkan kepada dunia luar bahwa bandit alam semesta adalah murid yang telah mengkhianati sekte Yuanming dan telah diusir dari sekte tersebut. Oleh karena itu, tidak ada faksi yang dapat melakukan apapun terhadap mereka, dan mereka tidak dapat menemukan bukti bahwa mereka berkolusi. Tapi ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah di akhirnya tahu di mana letak planet Yanhuang. Itu berada di alam semesta utara, siapa yang tahu seberapa jauh jaraknya dari alam cloud? Kamu sebenarnya tahu tentang alam semesta utara. Sepertinya kamu bukan penduduk asli. Kamu seharusnya terhubung dengan alam semesta. Kamu faksi apa? Mendengar ini? Magubo dan yang lainnya kaget. Mustahil bagi penduduk asli untuk mengetahui sebaran berbagai faksi di alam semesta. Mereka juga tidak dapat mengetahui nama Sekte Yuanming dan mengetahui bahwa itu adalah Sekte di alam semesta utara. Namun, mereka segera merasa bahwa ini adalah hal yang wajar. Lagi pula, bagaimana penduduk asli bisa mengalahkan murid elit Sekte kelas Sein? Diam, kalian adalah tawanan kami. Hanya kalian yang berhak menjawab, bukan berhak bertanya. Seorang seniman bela diri Yan Huang Star memarahi sekelompok tahanan. Katakan yang sebenarnya pada kami sekarang. Dari mana asalmu? Apa tujuan Anda datang ke tempat ini? Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Seniman bela diri Yan Huang Star lainnya mengepalkan tinjunya dan terlihat sangat galak. Huh! Magubo mendengus dingin, jangan mengancamku. Tidak ada gunanya. Aku adalah tetua dari Sekte Yuan Ming, dan kesetiaanku tak tertandingi. Tidak peduli berapa banyak cara atau berapa banyak penyiksaan mengerikan yang kalian gunakan terhadapku, saya bahkan tidak akan mengerutkan kening, saya juga tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Saya pasti tidak akan mengkhianati Sekte Yuan Ming. Dia memasang tampang pantang menyerah, dan tidak berniat berkompromi sama sekali. Mendengar ini, banyak murid Sekte Yuan Ming yang terkesan. Meskipun penatua ma palsu, karakternya tetap unggul. Dia dapat dipercaya dan jelas merupakan pilar Sekte tersebut. Bahkan di saat seperti itu, dia masih melawan dan tidak mengkhianati mereka sama sekali. Ini jarang terjadi di dunia. Sejujurnya, setelah ditangkap oleh kelompok pribumi ini, mereka semua berkecil hati. Ini karena mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan tidak ada bantuan dari Sekte tersebut. Jika mereka tidak menyerah, mereka akan mati. Kamu punya tulang punggung. Kamu pantang menyerah. Siaping mengangkat alisnya. Jangan khawatir, saya orang yang sangat baik. Saya tidak akan melakukan hal-hal seperti penyiksaan dan tindakan asusila. Anda akan segera berinisiatif untuk mengaku. Ambil inisiatif untuk mengaku. Lelucon macam apa ini? Menurutmu aku ini siapa? Magubo. Magubo tertawa dingin, merasa penduduk asli ini sedang berbicara dalam tidurnya. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa penduduk asli di depannya sedang membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, dan bayangan samar Buddha muncul di belakangnya. Nyanyian sansekerta datang dari kedalaman kehampaan. Banyak fenomena juga muncul di sekitar penduduk asli ini. Teratai emas muncul di tanah, dan cahaya Buddha bersinar. Seolah-olah seorang Buddha turun dari kehampaan, memegang anggrek di tangannya dan tampak penuh belas kasih. Tiba-tiba, dia merasakan pikirannya menjadi kesurupan. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kondisi Buddha melantunkan sutra, dan ada tanda-tanda pencerahan. Namun, Magubo adalah ahli alam karakteristik Dharma. Kehendak spiritualnya sangat kuat, dan tanda peringatan muncul dari lubuk jiwanya. Dia terbangun dalam sekejap dan melepaskan diri dari ilusi. Dia memandang Xiaoping dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Mustahil, ini adalah suara penebusan, suara Buddha yang dekaden. Ini adalah rahasia sekte Buddha, misteri tertinggi kitab suci penebusan. Bagaimana Anda mengetahuinya? Mungkinkah Anda berasal dari sekte Buddha? Belum terlambat untuk memberitahumu setelah aku menebusmu. Xiaoping tersenyum. Namun, di mata Magubo, itu hanyalah senyuman jahat. Dia berkata dengan ngeri, hentikan, penduduk asli, segera hentikan. Beraninya kamu menggunakan kitab suci penebusan untuk menebus dosaku. Tahukah kamu bahwa ini adalah hal yang tabu di alam semesta? Begitu diketahui, kamu akan langsung menjadi incaran semua orang. Dan diburu oleh banyak kekuatan. Tidak akan ada tempat bagimu di alam semesta. Dia sangat ketakutan, dan dia tidak lagi sombong dan tangguh seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia dipenuhi rasa takut. Dia tidak takut mati. Namun, yang paling dia takuti adalah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Begitu dia ditebus, dia, Magubo, akan kehilangan dirinya sepenuhnya dan menjadi boneka. Dia bahkan tidak tahu siapa dirinya, dan dia akan diperbudak selamanya. Bahkan jika pihak lain ingin dia membunuh seluruh keluarga dan teman-temannya, dia tidak akan ragu. Dia hanya akan merasa bahwa itu adalah hal yang biasa dan dia akan merasakan kemuliaan tertinggi. Siaping tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Segera, cabang pohon dunia muncul dari kehampaan. Dengan suara keras, itu langsung menembus pertahanan jiwa esensi Magubo dan mencapai kedalaman jiwanya. Di mata pohon dunia, apa yang disebut penghalang jiwa esensi tidak berbeda dengan tahu. Magubo segera merasakan kesadarannya kabur. Dia merasa pikirannya dipenuhi dengan tanda Buddha dan ribuan Buddha mengetuk ikan kayu itu. Suara bahasa Sansekerta terdengar. Berhenti, segera hentikan. Aku menyerah, aku menyerah. Aku akan mengatakan apapun yang kamu ingin aku katakan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Magubo berteriak ngeri. Pertahanan psikologisnya telah runtuh sepenuhnya, dan dia tidak lagi berani bersikap sombong. Dibandingkan dengan ditebus dan menjadi boneka, menyerah dan menghianati sekte bukanlah apa-apa. Jika saatnya tiba, dia akan menjadi boneka yang kehilangan dirinya sendiri. Itu benar-benar nasib yang lebih buruk daripada kematian. 1786 Menyerah Para murid sekte Yuanming di samping tercengang. Magubo jelas pantang menyerah dan sepertinya dia tidak akan pernah menyerah. Kenapa dia menyerah dalam sekejap mata? Sikapnya berubah terlalu cepat. Bukankah dia perlu persiapan? F. Cek, tetua ma palsu ini memang tidak bisa diandalkan. Memikirkan bahwa mereka telah memujanya sedikit sebelumnya, berpikir bahwa Magubo mungkin adalah orang yang saleh dan pantang menyerah. Siapa sangka dia akan berubah menjadi seperti ini? Menyerah lebih cepat dari siapapun, benar-benar pengkhianat. Sekelompok murid sekte Yuanming memandang Magubo dengan lebih meremehkan. Tentu saja, mereka tidak mengetahui kekuatan sutra penebusan. Bagaimanapun, itu adalah rahasia besar sekte Buddha dan sudah lama tidak muncul di dunia. Orang-orang biasa belum pernah melihat kekuatan sutra penebusan. Pada saat yang sama, sangat sulit untuk berhasil mengolah sutra penebusan. Bahkan para biksu terkemuka dari sekte Buddha tidak tahu banyak tentang hal itu. Bahkan jika mereka melakukannya, kekuatannya biasa saja dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Seiring berjalannya waktu, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hanya sosok perkasa alam karakteristik Dharma seperti Magubo yang memiliki waktu untuk memahami rahasia alam semesta dan mencari informasi rahasia. Itulah mengapa dia tahu betapa kuatnya sutra penebusan. Dia langsung ketakutan oleh siaping dan bingung. Menyerah. Sudah terlambat. Setelah mendengar ini, bagaimana siaping bisa melepaskannya saat ini? Dia tidak bodoh. Bagaimana bisa Magubo yang menyerah dibandingkan dengan Magubo setia yang telah ditebus? Setelah menebus Magubo, dia akan menjadi salah satu dari mereka dan dia bisa membuat dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Mengapa dia harus membiarkannya pergi dan menimbulkan masalah besar bagi dirinya sendiri di masa depan? Tidak. 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 Iblis. Kamu adalah iblis. Tidak. Aku tidak ingin ditebus. Jangan menebusku. Magubo menjerit. Namun, setelah beberapa saat, ketika kekuatan sutra penebusan terus melonjak, energi emas memenuhi kedalaman otaknya dan perlahan terkondensasi menjadi benih Buddha. Segera, keganasan, ketakutan, kegelisahan, dan ketakutan di wajahnya lenyap. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh ketenangan, kedamaian, dan kebaikan, seolah-olah dia adalah seorang biksu terkemuka yang telah mencapai Dao. Rekan Dao Isma, bangun. Dengan sekejap, Siaping menjentikan jarinya, dan suaranya bergema di udara, seperti bel pagi atau genderang malam. Saat ini, Magubo perlahan membuka matanya. Tatapannya awalnya dipenuhi kebencian terhadap Siaping, tapi sekarang telah berubah total. Itu dipenuhi dengan rasa syukur dan ketulusan. Dia berkata, Terima kasih atas bimbinganmu, rekan Dao Isma. Hari ini, aku akhirnya mencapai pencerahan dan memahami banyak sekali kesalahan yang telah kubuat di masa lalu. Sekarang, aku sangat menyesal dan berharap menggunakan hidupku untuk membayar dosa-dosaku. Tidak ada yang lebih baik daripada mampu memperbaiki kesalahan seseorang. Belum terlambat bagimu untuk mendapatkan pencerahan sekarang dan menjadi seorang Buddha. Siaping mengangguk. Sial, apa yang terjadi? Ketika banyak murid sekte Yuanming melihat ini, mereka semua tercengang. Kemana perginya Magubo yang pemarah, haus darah, dan jahat itu. Begitu saja, setelah dibimbing dengan santai oleh penduduk asli ini, mereka merasa seolah-olah telah melangkah ke dalam Dao, memasuki jalan Buddha, memahami segalanya, dan semuanya menjadi kosong. Mereka belum pernah melihat ekspresi setenang itu di wajah Magubo sebelumnya. Seolah-olah Magubo yang dulunya melakukan pembunuhan dan pembakaran, kini menjadi domba pemakan rumput. Saat ini, rambut mereka berdiri tegak. Mereka akhirnya tahu kenapa Magubo begitu ketakutan dan mau menyerah. Ternyata inilah kekuatan penyucian, mengubah total kepribadian seseorang dan memasuki jalan agama Buddha. Dia adalah sosok perkasa alam karakteristik Dharma dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas. Sekarang, dia benar-benar ditundukkan, berpikir bahwa dia mendapat pencerahan dan dibebaskan. Dia sepenuhnya setia kepada pihak lain. Ini lebih buruk dari kematian. Banyak murid sekte Yuanming bergidik ketakutan, tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana kalian bisa sampai ke tempat ini? Siaping segera bertanya kepada mereka bagaimana mereka sampai di planet Yanhuang. Kami secara tidak sengaja menemukan alam mistik dengan sejumlah besar batu luar angkasa. Magubo menceritakan pengalamannya. Pada saat itu, kami sangat bersemangat dan berpikir bahwa kami telah menjadi kaya. Siapa yang mengira bahwa alam mistik ini akan memiliki sejumlah besar holobis? Ada monster yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kami dikejar oleh monster-monster ini dan harus melarikan diri. Namun, kami secara tidak sengaja menghadapi badai luar angkasa dan memasuki zona terlarang badai ini. Namun, kami beruntung dan membayar mahal untuk melewati badai tersebut dan memasuki berangkas ini. Zona hidup. Zona terlarang badai. Siaping menyipitkan matanya dan menanyakan hal ini secara detail. Berdasarkan narasi Magubo, ia mengatakan bahwa galaksi dekat planet Yan Huang pada dasarnya dikelilingi oleh badai luar angkasa. Ini dianggap sebagai zona terlarang di alam semesta utara. Bahkan para sage pun tidak bisa dengan mudah menerobos masuk. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa jatuh ke dalam badai dimensi yang tak ada habisnya dan mati. Tak perlu dikatakan lagi, orang awam tidak akan berani mendekati tempat ini. Ini dianggap sebagai zona terlarang yang terkenal di alam semesta utara. Itu adalah zona terlarang tanpa kehidupan. Orang-orang di alam semesta utara tidak dapat membayangkan bahwa sebenarnya ada planet asli di zona terlarang badai yang memupuk peradaban manusia biasa. Jadi begitu. Siaping tercerahkan. Tidak mengherankan jika planet Yan Huang belum ditemukan oleh alien selama ratusan ribu tahun. Ini karena galaksi ini pada dasarnya dikelilingi oleh badai luar angkasa dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Kawasan di sekitar planet Yan Huang dianggap sebagai satu-satunya zona aman di tempat ini. Tidak ada badai energi luar angkasa. Menurut Magubo, area ini sepertinya tidak terhubung dengan jaringan virtual semesta. Mereka tidak dapat menghubungi orang-orang dari sekte tersebut untuk datang dan menyelamatkan mereka. Tentu saja, Siaping sudah mengetahui hal ini. Menguasai. Saat ini, suara sapi hijau terdengar. Sangat menyenangkan. Kamu pasti bertanya di mana letak alam mistik yang menghasilkan batu luar angkasa. Jika kita bisa mendapatkan batu luar angkasa dalam jumlah besar, kita pasti bisa mempercepat pemulihan manik pegunungan dan sungai. Formasi inti dan biarkan manik pegunungan dan sungai mendapatkan kembali kejayaannya. Dikatakan bahwa batu luar angkasa adalah biji yang sangat berharga di alam semesta. Mereka mengandung energi luar angkasa dalam jumlah besar. Banyak cincin luar angkasa dibuat dengan batu luar angkasa sebagai cetak birunya. Beberapa harta karun luar angkasa ditempa dengan speseton. Beberapa di antaranya akan sangat berharga. Jika ada tempat yang menghasilkan batu luar angkasa, tidak diragukan lagi itu akan menjadi harta karun yang sangat besar. Itu setara dengan manusia yang menemukan tambang emas besar. Akan sangat mudah untuk menjadi kaya dalam semalam. Dimanakah alam mistik yang menghasilkan batu luar angkasa? Xia Ping bertanya. Itu di suatu tempat tidak jauh dari zona terlarang badai. Magubo menjawab tanpa ragu-ragu. Suatu hari kemudian, Magubo dan murid-murid sekte Yuan Ming lainnya pada dasarnya telah ditebus dan diubah menjadi boneka. Mereka setia dan berbakti. Adapun Xia Ping, dia membiarkan sekelompok orang ini memasuki Gaiya Spes sebagai preman supermanusia. Mereka membantu melindungi pejabat penting pemerintah federasi untuk mencegah mereka terbunuh secara tidak sengaja. Mereka juga untuk melindungi ibu dan ayahnya. 1787 Suara mendesing. Xia Ping mengendarai bintang-bintang dan terbang jauh, segera mencapai tepi Bimasakti. Segera, dia melihat Bimasakti dikelilingi oleh gugusan badai spasial, seolah-olah ada binatang buas purba yang mengembuskan napas di kedalaman kehampaan, bertiup melintasi alam semesta, mengeluarkan suara siulan, penuh aura destruktif. Selain itu, wilayah badai spasial ini panjangnya ribuan tahun cahaya. Badai tersebut sangat kacau dan mengandung energi destruktif yang mengerikan. Pesawat luar angkasa biasa akan hancur dalam sekejap jika mereka masuk. Pantas saja ini adalah zona terlarang badai. Belum ada seorang pun yang memasukinya selama bertahun-tahun. Xia Ping sangat kagum. Daerah badai spasial ini terlalu mengerikan. Tidak hanya badai spasial yang bertiup, tetapi juga banyak sesar spasial. Di antaranya ada petir, semburan lava cair, hembusan es dan salju, menebar racun, dan lain sebagainya. Tampaknya itu adalah energi mengerikan yang bocor dari ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka tidak terbatas. Setelah tersapu, dia takut dia akan tersesat di ruang dimensi selamanya, tidak dapat kembali ke alam semesta aslinya. Dia akan menjadi orang tersesat sampai dia meninggal karena usia tua. Bahkan bintang pun tidak dapat menahan ledakan energi jauh di dalam inti kawasan badai ini. Jika tersapu, dia takut dia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini dan mati tanpa mayat yang utuh. Jika keberuntungan Magubo dan yang lainnya tidak menantang surga dan sangat langka, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melewati lapisan badai spasial ini. Mereka akan mati di dalam, dan bahkan ampasnya pun tidak akan tertinggal. Faktanya, planet Yanhuang tidak pernah menerima pengunjung asing selama bertahun-tahun. Jika tidak ada kecelakaan, planet Yanhuang akan terus berkembang hingga menemukan badai spasial di sekitarnya. Tentu saja, planet Yanhuang secara tidak sengaja terhubung ke alam langit dan menciptakan terowongan luar angkasa, yang juga merupakan keajaiban dan kecelakaan alam semesta. Magubo, tahukah kamu cara meninggalkan lapisan badai spasial ini? Siaping bertanya pada Magubo, yang tinggal di ruang Mountain River Pearl. Maafkan aku, Daoisia. Magubo berkata tanpa daya, kami hanya beruntung melewati lapisan badai secara tidak sengaja. Tidak mungkin untuk mengulanginya lagi. Bahkan jika Anda bertanya kepada saya, itu tidak ada gunanya. Dia merentangkan tangannya, menandakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Lupakan saja, sepertinya aku hanya bisa menggunakan Wiskampus. Siaping tidak punya banyak harapan pada Magubo. Untungnya, dia masih memiliki harta ajaib bawaan, kompas harapan. Ledakan. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera mengambil tindakan, menanamkan rasa ilahi ke dalam kompas harapan. Segera, penunjuk kompas harapan berputar dengan cepat. Inilah tempatnya. Siaping segera mengikuti instruksi Kampus of Wises dan mengendalikan bintang untuk bergerak ke arah tertentu. Suara mendesing. Tiba-tiba, bintang memasuki lapisan badai luar angkasa, tetapi yang aneh adalah menurut jarum kompas, jalur ini sangat aman. Seolah-olah energi badai yang tak terhitung jumlahnya bertiup secara tidak teratur. Ketika mereka saling terkait satu sama lain, mereka benar-benar membentuk jalur yang stabil dan aman. Ini adalah titik buta yang diciptakan oleh jalinan badai luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Magubo dan murid Sekte Yuanming lainnya pasti memasuki lorong ini secara tidak sengaja. Itulah mengapa mereka sangat beruntung dan berhasil melarikan diri dengan selamat dari lapisan badai spasial ini. Tanpa bimbingan kompas harapan, orang normal mungkin tidak akan dapat menemukan bagian ini bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Hari lain berlalu. Bintang-bintang melewati terowongan spasial dengan aman. Meskipun ada badai spasial yang tak terhitung jumlahnya yang bertiup, di dalam terowongan masih sangat aman. Itu dianggap sebagai satu-satunya tempat berlindung yang aman. Tiba-tiba, wilayah bintang di luar menjadi tenang dan sunyi. Hari sudah gelap gulita. Lorong ini agak merepotkan. Siaping menyipitkan matanya. Meskipun merupakan hal yang baik bahwa ada jalan yang menuju ke dunia luar, masalahnya adalah akan buruk jika jalan ini ditemukan. Meski lorong ini sulit ditemukan, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada Magubo kedua. Jika itu terjadi, planet Yan Huang mungkin berada dalam bahaya. Dia harus memikirkan cara untuk menyembunyikan lorong spasial ini. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menyiapkan susunan di sini untuk menyembunyikan lorong spasial ini. Siaping memikirkannya dan segera menemukan solusi. Dia akan menyiapkan arrai di sini. Namun, ini bukan waktunya untuk menyiapkan arrai. Dia masih harus mencari alam mistik yang berisi sejumlah besar batu luar angkasa. Ini adalah prioritas utamanya saat ini. Sedangkan untuk menyembunyikan lorong spasial ini, belum terlambat untuk melakukannya setelah beberapa waktu. Dimanakah alam mistik itu? Siaping bertanya pada Magubo. Daoisia, jaraknya tidak jauh di depan, sekitar 150 juta kilometer jauhnya, kata Magubo sambil menunjuk ke timur laut. Ada semburan cahaya samar di kejauhan. Di kejauhan, semburan cahaya samar terlihat. Itu adalah pintu cahaya biru besar. Tampaknya itu adalah pintu masuk spasial, seperti mulut binatang raksasa, memancarkan aura yang menakutkan. Daoisia, alam mistik ini sepertinya bergerak. Tempat kemunculannya setiap saat tidak tetap, dan secara otomatis akan berpindah ketika waktunya habis. Kali ini, alam mistik ini mungkin akan bertahan di tempat ini selama lebih dari 10 hari. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak tahu betapa sulitnya menemukannya lagi. Magubo mengingatkan. Suara mendesing. Siaping segera mengendalikan bintang-bintang untuk bergerak ke arah yang ditunjuk oleh Magubo, diam-diam bergabung ke dalam kehampaan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melewati gerbang cahaya cian. Tiba-tiba, terjadi perubahan ruang, dan dia segera muncul di dunia spasial lain. Siaping segera merasakan bahwa alam mistik ini sangat tidak biasa. Itu dipenuhi dengan energi luar angkasa yang kaya, hampir terkondensasi menjadi suatu saat. Seluruh alam mistik juga sangat padat, seolah-olah telah mengkristal. Ada gunung-gunung di sekitarnya, seolah-olah terkondensasi dari kristal. Di dunia seperti ini, tidak ada tanaman yang dapat bertahan hidup, dan tanaman itu gundul di mana-mana. Namun, wilayah alam mistik ini sangat luas dan tidak terbatas. Setidaknya, dalam jangkauan akal ilahi Siaping, dia tidak bisa melihat akhir dunia ini. Di mana batu luar angkasa? Siaping bertanya pada Magubo. Ada di urat mineral di bidang rahasia ini. Tempat ini kaya akan batu spasial, tapi pada dasarnya semua urat mineral batu spasial dijaga oleh hewan kosong. Mereka memakan batu spasial. Jika kamu ingin menambang batu spasial, kamu harus menambang batu spasial. Bentrok dengan facan bis. Sebelumnya, kami bentrok dengan facan bis. Pada akhirnya, kami bukan tandingan mereka dan terpaksa melarikan diri. Magubo berkata dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, jika kita menemukan kelompok holobis itu, kita akan dapat menemukan lokasi batu luar angkasa. Siaping menyentuh dagunya, dan secerca cahaya muncul di matanya. Ya, bisa dibilang begitu. Magubo mengangguk. Tunggu, ada yang tidak beres di depan. Tiba-tiba, perasaan ilahi Siaping bergerak, dan dia segera merasakan fluktuasi yang kuat ribuan mil jauhnya. 1788 Ini adalah binatang holo cerah. Siaping menyipitkan matanya. Di bawahnya, banyak monster mirip kristal muncul. Tubuh mereka berkilau dan tembus cahaya, memancarkan aura spasial yang kuat. Mereka memiliki cakar, taring, tanduk, sisik yang tajam, dan banyak hal lainnya. Mereka tampak seperti singa. Pertahanan tubuh mereka sangat kuat. Sepertinya kekuatan biasa tidak akan mampu menembus skalanya. Setiap skala tampaknya memiliki rune spasial yang mendalam dan tak terduga. Para kultifator biasa mungkin tidak akan bisa melukai sehelai pun rambut mereka bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga. Seringkali, setelah meninju holo bright beast, binatang buas itu akan menyerang dengan cakarnya dan mencabik-cabik tubuh mereka. Saat itu, Magubo dan yang lainnya telah dipukuli hingga mencapai kondisi yang menyedihkan seperti ini. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Namun, meskipun holo bright beast ini sangat ganas, kapal perangnya juga tidak sederhana. Pancaran meriam laser meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka dengan mudah menembus tubuh holo bright beast ini, meninggalkan tanah yang penuh dengan mayat. Terlebih lagi, kapal perang ini mengeluarkan aura yang kuat. Sepertinya ada banyak kultifator alam kembali dan alam transendensi di dalamnya. Bahkan ada aura pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan petir. Setelah beberapa saat, puluhan ribu holo bright beast di bawah dataran semuanya terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Xia Ping bertanya pada Magubo. Tao Isia, mungkin para tetua sekte Yuan Ming ada di sini. Ketika kita dikejar oleh binatang holo cerah, aku sudah menyebarkan berita bahwa aku menemukan sejumlah besar batus fasial. Mereka mungkin menerima berita itu dan segera bergegas untuk menutupnya. Area ini. Magubo menyuarakan pikirannya. Ini karena sekte manapun yang menerima berita ini akan membuat orang-orang menjadi gila, berharap dapat memonopoli harta karun tersebut. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta karun. Terlebih lagi, batu spasial adalah sumber daya yang sangat berharga. Banyak harta karun membutuhkan batu spasial. Faktanya, mengembangkan beberapa seni ketuhanan spasial juga membutuhkan bantuan batu spasial. Tidak, itu tidak benar. Dari simbol-simbol di kapal perang ini, sekte Yuan Ming bukanlah satu-satunya faksi. Xia Ping menyipitkan matanya. Lalu, beritanya sudah bocor. Fraksi lain juga sudah menerima kabar ini dan ingin mendapat bagian hasil jarahan. Sejujurnya, saya tidak terlalu optimis dengan sistem kerahasiaan sekte Yuan Ming. Mereka seperti saringan dan tidak bisa merahasiakan apapun. Magubo berkata dengan pasti, dia sangat akrab dengan situasi sekte Yuan Ming. Sekte ini seperti sarang bandit, dengan orang-orang baik dan jahat bercampur di dalamnya. Sangat bebas, tetapi ini juga berarti disiplinnya tidak terlalu ketat. Banyak faksi akan mengirim orangnya sendiri ke sekte Yuan Ming untuk mengumpulkan informasi. Tunggu, sepertinya aku mengenali simbol sekte ini. Xia Ping melihat simbol kapal perang di kejauhan dan langsung mengenalinya. Ada sekte-sekte yang familiar seperti sekte Suantian dan sekte Juntian, serta sekte-sekte asing seperti sekte Yuan Ming, sekte Gu Yue, dan sekte Tianjian. Pada dasarnya semua ini adalah sekte Sein Level di Kosmos Utara. Mereka bekerja sama satu sama lain dan berasal dari cabang yang sama. Menarik. Xia Ping menyentuh dagunya, dan matanya menunjukkan secercah cahaya. Dia memutuskan untuk tidak bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh untuk saat ini. Sebaliknya, dia akan menyelinap ke dalam pasukan ini untuk mengumpulkan informasi sebelum membuat rencana lebih lanjut. Lagi pula, menurut Magubo, dimensi kantong ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada sejumlah besar binatang buas yang hidup di dalamnya. Jika mereka ingin mendapatkan batu luar angkasa, mereka harus berurusan dengan binatang buas ini. Mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk meminjam kekuatan dari kekuatan ini untuk membunuh kelompok binatang itu, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungannya. Suara mendesing. Xia Ping menyingkirkan Multitude Star dan meninggalkan kapal terbang. Dengan sekejap, dia menggunakan topeng tak berbentuk dan berubah menjadi gumpalan asap hijau, dengan cepat mendekati Sekte Yuanming dan faksi lainnya. Pada saat ini, sejumlah besar tetua Sekte Yuanming berkumpul di salah satu kapal perang Sekte Yuanming. Mereka semua setidaknya berada di alam transendensi. Dapat dikatakan bahwa selain para tetua yang menjaga Sekte, berkultivasi dalam pengasingan, dan bepergian keluar, pada dasarnya semua tetua yang dapat dimobilisasi hadir. Sekte Yuanming bisa dikatakan telah mengirimkan semua elitnya. Seperti yang diharapkan, dimensi saku ini memancarkan energi spasial yang padat dan ada sejumlah besar holobis. Pasti ada sejumlah besar batu luar angkasa di dalamnya. Sepertinya informasi yang dikirim kembali oleh penatua Magubo adalah benar. Orang yang berbicara adalah tetua agung Sekte Yuanming, Liu Wen, yang maha kuasa kesengsaraan petir tingkat menengah. Dia mengelus janggut putihnya dan melihat mayat holobis di tanah, merasa sangat puas. Holobis yang bodoh. Mereka memang monster. Mereka tidak tahu siapa musuh sebenarnya dan berani maju ke depan untuk mati. Pada akhirnya, kita dengan mudah membantai mereka semua. Holobis ini memakan batu luar angkasa dan merupakan makhluk bertipe luar angkasa. Setiap bagian tubuh mereka sangat berharga dan sangat cocok digunakan sebagai bahan untuk memurnikan harta karun spasial. Penjarahan. Penjarahan semua mayat binatang holobis ini. Jangan tinggalkan apapun. Ini semua adalah harta karun. Banyak tetua Sekte Yuanming memperlihatkan tatapan serakah. Mereka semua mempunyai kepribadian bandit, tipe yang akan menjarah apapun yang mereka bisa dapatkan. Mereka tidak menginginkan apapun selain mengambil mayat binatang holobis ini untuk diri mereka sendiri dan menjarah semua harta karun yang bisa mereka lihat. Haha, saya sangat berterima kasih atas informasi penatua Magubo. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa menemukan dimensi saku ini dan menghasilkan banyak uang. Sayang sekali dia dikejar oleh banyak holobis dan kurang beruntung untuk bertemu badai spasial. Sekarang, tidak ada yang tersisa darinya. Kalau tidak, jika dia masih hidup, saya pasti akan berterima kasih padanya dengan benar. Salah satu tetua Sekte Yuanming menghela nafas panjang. Ketika banyak penatua mendengar ini, mereka mengejek. Mereka tahu bahwa kata-kata ini munafik. Ini karena tetua ini tidak tampak sedih sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sombong. Dan dengan berkurangnya satu orang tua yang berbagi harta dengan mereka, mereka tidak tahu berapa banyak lagi manfaat yang akan mereka peroleh. Baiklah, mereka semua sudah mati, jadi tidak perlu mengatakan apapun lagi. Namun, siapa yang membocorkan berita tentang dimensi saku ini? Tidak kusangka bahwa Sekte Bulan Kuno, Sekte Refleksi Surga, Sekte Suantian, dan Sekte Langit Besar juga akan menerima berita tersebut dan mengirim orang untuk berbagi hasil jarahan dengan kami. Sungguh tidak masuk akal. Siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang kita lewatkan? Tetua Agung Liu Wen mengatupkan giginya dengan ekspresi jelek. Dia memandang banyak tetua Sekte Yuanming dengan ekspresi tidak ramah. Ia yakin kabar tersebut pasti dibocorkan oleh para sesepuh tersebut. Namun, dia tidak dapat mengetahui apa sebenarnya itu. Jika tidak ada mata-mata yang membocorkan berita tersebut, Sekte Yuanming mereka akan mampu memonopoli hasil rampasan tersebut. Bagaimana vaksin lain bisa punya peluang? Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tetua Agung, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Kita harus bergegas mencari urat batu tata ruang dan mulai melakukan penggalian. Seorang tetua menyarankan, kita tidak tahu berapa lama jalur spasial dimensi saku ini bisa bertahan. Jika kita menunggu sampai jalur spasial ini runtuh dan kita tidak keluar, kita mungkin akan terjebak di dunia ini selamanya. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali batu tata ruang sebanyak yang kita bisa. Tidak ada gunanya mengerutu. Di sisi lain, sesepu dari Sekte Bulan Kuno, Sekte Refleksi Surgawi, Sekte Suantian, dan Sekte Langit Besar juga berdiskusi di antara mereka sendiri. Haha, situa bangka dari Sekte Yuanming itu mungkin sedang marah. Mereka lah yang menemukan tempat ini. Jika mereka merahasiakannya, mereka pasti bisa memonopolinya. Namun, sekarang mereka terpaksa membaginya. Jika kita melakukannya, mereka mungkin akan marah. Beberapa sesepu bangga pada diri mereka sendiri karena telah memanfaatkan situasi ini. Huff, Sekte Yuanming ingin memonopoli sepotong daging sebesar itu. Apakah mereka tidak takut dijejali sampai mati? Benar, demi kebaikan mereka sendiri, kami membantu berbagi beban. Jika tidak, mungkin akan menjadi bencana bagi Sekte Yuanming jika mereka tiba-tiba memperoleh kekayaan dalam jumlah besar. Itu masuk akal. Kalau begitu, kita sudah menyelamatkan Sekte Yuanming. Mereka seharusnya memberi kita sejumlah kompensasi. Banyak sesepu yang bangga pada diri mereka sendiri. Ini adalah sebuah kebetulan yang sangat besar untuk dapat menemukan sebuah pesawat rahasia yang menghasilkan batu tata ruang. Itu membutuhkan keberuntungan seumur hidup. Mereka percaya bahwa setelah ini selesai, mereka akan memperoleh batu tata ruang dalam jumlah besar dan segera menjadi orang kaya di alam semesta. Pada saat itu, mereka akan dapat membeli harta Dharma apapun yang mereka inginkan dan memakan ramuan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak takut dengan harganya. Mereka hanya takut tidak akan mampu membelinya meskipun mereka punya uang. Meski petualangan ini belum berakhir, mereka merasa telah menjadi sangat kaya. Jalur kultifasi mereka di masa depan pasti akan sangat mulus. Sesepuh, sejujurnya, ada terlalu banyak vaksi yang bergabung dengan kita saat ini. Jika jumlah vaksi yang bergabung dengan kita lebih sedikit, kita mungkin bisa mendapatkan lebih banyak batu spasial. Pada saat itu, penghasilan kita akan meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Jika ada kemungkinan, kita mungkin bisa mengambil keuntungan dari mereka dan memusnahkan semua kultifator dari Sekte Yuanming. Mata seseorang terlihat galak. Lagi pula, ini adalah pesawat rahasia misterius. Ada juga banyak binatang berbahaya yang tinggal di sini. Apapun bisa terjadi, bahkan jika orang-orang dari Sekte Yuanming semuanya mati, kita bisa mendorong kematian mereka ke Hollow Bright Beast dan yang lainnya. Kita tidak, tidak perlu khawatir akan terekspos. Tidak ada buktinya. Dia ingin membunuh semua penggarap dari Sekte Yuanming. Tidak, tidak, tidak. Kita tidak boleh melakukan itu. Namun, seorang penatua segera menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Sekte Yuanming bukanlah faksi yang bisa dianggap enteng. Kali ini, mereka juga keluar dengan kekuatan penuh. Kita harus berpikir hati-hati jika ingin menghadapi situa bangka ini. Jika kita tidak berhati-hati, saya khawatir kitalah yang akan tersapu bersih. Kita harus berhati-hati. Meskipun itu yang mereka katakan, ada sedikit keganasan di mata para tetua ini. Jika terjadi sesuatu pada Sekte Yuanming atau Sekte lain yang menyebabkan kekuatan mereka melemah, mereka tidak akan keberatan mengirim kelompok orang ini ke neraka dan mengambil batu tata ruang untuk diri mereka sendiri. Untuk sementara waktu, para tetua Sekte ini masing-masing memiliki motif tersembunyi mereka sendiri, dan arus bawah melonjak. Lihat, Sekte Yuanming menemukan tambang batu tata ruang dan mereka saat ini bertarung melawan sekelompok binatang holo cerah. Kita harus bergegas dan merebutnya. Tidak, kita harus memperkuat mereka. Tidak, salah satu tetua langsung berteriak. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Ayo kita bunuh dan bunuh holo bis itu. Mata berbagai tetua berbinar. Mereka dapat merasakan bahwa memang ada urat biji kecil di kejauhan. Ada sejumlah besar batu tata ruang yang tersembunyi di bawah tanah. Kalau tidak, tidak akan ada sarang clarity bis kecil di sini. Pada saat ini, mereka semua membuang pikiran mereka dan menyerang ke depan untuk bertarung dengan kelompok holo bis. Pada saat ini, Xiaoping sedang membuntuti Sekte Yuanming dan faksi lainnya, mencari peluang. Karena topeng tanpa bentuk, dia mampu menyembunyikan auranya sepenuhnya. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi para tetua ini, mereka tidak dapat merasakan keberadaan Xiaoping sama sekali. Kesempatan bagus. Mata Xiaoping berbinar. Dia bisa melihat bahwa Sekte Yuanming dan faksi lainnya sedang bertarung melawan seratus ribu holo bright beasts. Mereka berada dalam pertempuran sengit, menyebabkan asap membubung dan dunia retak saat darah mengalir seperti sungai. Pada saat ini, holo bright beasts juga telah keluar dari sarangnya dengan kekuatan penuh. Mereka marah dan berusaha membunuh para penyerbu ini. Oleh karena itu, sarang mereka sekarang kosong tanpa perlindungan dari holo bright beasts. Lendir emas. Pada saat ini, Xiaoping melambai dengan tangannya, menyebabkan Golden Slimet di tubuhnya muncul. Lendir. Golden Slimet sangat bersemangat. Ia dapat merasakan bahwa ada biji berharga jauh di bawah tanah yang memungkinkannya berevolusi. Jika ia ingin melahapnya, kondisi budidayanya pasti akan meroket. Pergilah dan gali semua batu tata ruang ini. Namun, jangan langsung mencernanya. Xiaoping berkata kepada Golden Slimet, berharap ia bisa bergerak diam-diam dan menggali semua tambang batu spasial jauh di bawah tanah, tanpa meninggalkan apapun. Lendir. Golden Slimet memanggil dan mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, itu langsung berubah menjadi segumpal cairan emas. Dengan suara swash, ia merusak tanah dan dengan cepat melebur ke kedalaman bumi, secara diam-diam mendekati tambang batu spasial. Tidak butuh waktu lama sebelum akhirnya tiba. Ini adalah batu spasial. Melalui sudut pandang Golden Slimet, Xiaoping akhirnya melihat seperti apa batu tata ruang itu. Mereka berkilau dan tembus cahaya seperti kristal, memancarkan cahaya pelangi. Mereka sangat cantik dan memancarkan aura spasial yang pekat. Seolah-olah ada dunia mandiri yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah biji yang sangat mistis. Namun, tambang batu tata ruang ini berukuran kecil, panjangnya kira-kira 5 hingga 6 kilometer. Terlebih lagi, sebagian darinya telah dimakan oleh hollow bright beast, jadi hanya tersisa setengahnya. Namun, bagi Golden Slimet, ini dianggap sebagai makanan yang tak tertandingi. Ia tidak bisa mengatasinya sama sekali. Gemuruh gelombang-gelombang. Itu segera berubah menjadi segumpal cairan emas, menutupi seluruh langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, tambang batu tata ruang tertutupi. Setelah periode budidaya ini, Golden Slimet telah makan dan minum dengan baik, melahap biji yang tak terhitung jumlahnya, dan kondisi budidayanya meroket. Kecepatan melahap tambang itu berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Gali, gali semuanya. Xiaoping mengepalkan tangannya. Batu tata ruang di area yang ditutupi oleh Golden Slimet menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, semuanya disimpan sementara di ruang perut unik Golden Slimet. Kecepatan menggali dan melahapnya terlalu cepat. Hanya dalam waktu 10 menit, tambang batu spasial, yang panjangnya 5 hingga 6 kilometer, habis dimakan oleh Golden Slimet. Semua batu tata ruang telah digali dengan bersih. Jika ada yang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Alasannya karena tanah di bawah tanah sudah lama digali, hanya menyisakan lubang besar. Karena Golden Slimet telah melahapnya dengan sangat bersih, bahkan tidak ada satupun pecahan batu tata ruang yang dapat ditemukan di tanah. Sungguh sekelompok orang yang baik. Xiaoping menyaksikan dengan puas saat Sekte Yuanming dan yang lainnya bertarung melawan Hollow Bright Beast. Saat mereka bertarung, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjarah batu tata ruang dan mendapatkan keuntungan terbesar. 1790. Satu jam kemudian, pertempuran berakhir. Tentu saja, Sekte Yuanming dan faksi lainnya lah yang muncul sebagai pemenang. Tumpukan mayat Hollow Clarity Beast tertinggal di tanah. Ada lubang di mana-mana, dan tanahnya retak. Bisa dibayangkan betapa intensnya pertempuran itu. Bahkan kapal perang pun banyak yang retak, dan banyak area yang rusak. Karena serangan balik Hollow Clarity Beast yang sekarat, beberapa tetua terjatuh dalam pertempuran, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Namun, bahkan setelah pertempuran tragis seperti itu, mereka tetap bersemangat. Mereka akhirnya menyingkirkan Hollow Clarity Beast ini, dan mereka akan mampu memonopoli tambang batu spasial ini. Cepat, segera pergi dan cari batu tata ruang. Jangan biarkan faksi lain mendahului kita. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Rasanya luar biasa. Kami pada dasarnya mengumpulkan uang. Setelah bekerja keras begitu lama, kami akhirnya menuai hasilnya. Sekte Yuanming dan para tetua lainnya sangat bersemangat. Mereka semua meninggalkan kapal perang dan terbang menuju tambang. Mereka memasuki gua dan menggosok telapak tangan mereka, mencoba menggali batu tata ruang dan menghasilkan banyak uang. Namun, ketika mereka masuk ke dalam gua dan mencoba menggali batu tata ruang, mereka semua tercengang. Seluruh tambang kosong. Tidak ada yang tersisa. Di mana batu tata ruangnya? Di mana batu tata ruangnya? Bukankah ini milikku batu tata ruang? Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Kemana mereka pergi? Apakah mereka dimakan anjing? Salah satu tetua Sekte Yuanming menjadi gila. Dia mencari jejak batu tata ruang kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Yang tersisa hanyalah terowongan bawah tanah yang kosong. F. Cuk? Sebenarnya tidak ada satupun batu tata ruang. Tidak. Bahkan tidak ada satupun pecahan batu tata ruang. Semua tetua tercengang. Mereka telah bertarung begitu keras melawan HoloClarity Beast dan membayar harga yang mahal, tapi inilah hasilnya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan kejam seperti itu. F. Cuk? Kemana perginya batu spasial? Bukankah HoloClarity Beast memakan batu spasial? Tanpa batu tata ruang, apakah mereka semua memakan angin barat laut? Beberapa tetua marah. Mereka menggali tiga kaki ke dalam tanah, tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka menggali, bahkan sampai gua itu runtuh, mereka tidak dapat menemukan batu tata ruang. Sial, kita bertarung begitu keras melawan HoloClarity Beast, dan beberapa rekan kita mati. Kau bilang padaku tempat ini adalah tambang yang ditinggalkan. Ini lelucon besar. Beberapa tetua sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Mungkinkah nafsu makan para binatang kosong itu terlalu besar dan mereka memakan semua batu tata ruang di sini? Seseorang menebak. Makanlah pantatmu. Bahkan seekor babi pun akan meninggalkan beberapa sisa setelah makan. Tapi sekarang, tidak ada satupun sisa yang tersisa. Bahkan lebih bersih dari wajahnya. Sepertinya seorang tauti datang untuk membuat kekacauan. Aku belum pernah melihat situasi seperti ini. Seorang tetua mengutup dengan keras. Sekalipun itu adalah tambang emas, setelah penggalian, selalu ada debu emas atau pasir emas yang tertinggal. Namun, tidak ada seorang pun di tempat ini, bahkan tidak ada satupun kentut. Tempat ini sangat bersih, seolah-olah ada yang sedang membersihkan tempat ini. Seseorang pasti sudah sampai di sini sebelum kita. Batu tata ruang ini tidak terbentuk secara alami, dan pastinya bukan disebabkan oleh hollow bright beast. Seorang tetua dari sektor refleksi surga berkata dengan percaya diri. Matanya bersinar terang. Dia telah menemukan beberapa petunjuk tentang gua ini. Itu jelas tidak diciptakan oleh emptiness beast, juga tidak terbentuk secara alami. Itu tandanya ada yang menghancurkannya. Apa, seseorang mengalahkan kita? Bajingan mana yang berani merebut makanan dari mulut harimau tepat di depan hidung kita? Apakah dia lelah hidup? Banyak tetua dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya selama mereka menemukan orang yang mengambil batu tata ruang dalam jumlah besar, mereka akan segera membunuhnya tanpa ampun dan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Tunggu, lihat. Ada kata-kata di dinding. Itu bahasa universal. Seorang penatua memperhatikan ada kata-kata di dinding. Semua orang segera menoleh dan melihat sederet kata tertulis di sana. Arti utamanya adalah mengucapkan terima kasih kepada para tetua dari Sekte Yuanming, Sekte Bulan Kuno, Sekte Tianjian, Sekte Suantian, dan Sekte Langit Besar yang telah membantunya menghentikan binatang cerah kosong. Yang memberinya kesempatan untuk mendapatkan batu tata ruang. Di sini, mereka sangat bersyukur, dan jika ada kesempatan, mereka bisa mentraktir mereka makan untuk membalas kebaikan mereka. Tanda tangannya adalah Wu-Wudi. Seperti yang diharapkan, seorang pencuri datang lebih dulu. Sudah kubilang situasi ini tidak wajar. Tetua Grid Sky Sekte berteriak. Sial, aku bersyukur. Aku berterima kasih kepada delapan belas generasi leluhurnya. Serahkan semua batu tata ruang. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk menghadapi binatang kosong cerah, bukan untuk membantumu. Tetua dari Sekte Bulan Kuno sangat marah. Terlebih lagi, pencuri kecil ini sangat sombong dan pelit. Dia jelas telah mencuri batu tata ruang dalam jumlah besar, tapi dia hanya mentraktirnya sebagai makanan. Dia belum pernah melihat orang yang pelit seperti itu. Mereka mungkin juga tidak membalasnya sama sekali. Temukan dia. Bahkan jika kamu harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya. Dia benar-benar berani mengambil batu tata ruang kita. Bahkan mati seratus kali saja tidaklah cukup. Seorang tetua dari Sekte Refleksi Surga meraung marah. Jelas itu adalah sepotong daging gemuk yang sudah ada di mulut mereka, tapi diambil dalam sekejap. Jelas itu adalah istri cantik di malam pernikahan mereka, tetapi dia ditangkap oleh pencuri dan harus meminum supnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Buddha pun marah, siapa yang tahan? Wu-Wudi, mungkinkah itu iblis semesta? Penjahat yang sangat dicari. Mengapa bocah nakal ini datang ke tempat ini? Ekspresi tetua Sekte Surga Mistik sangat jelek. Dia ingat sektenya berselisih dengan Wu-Wudi. Sesampainya di bidang bintang kabut, bocah nakal inilah yang telah merusak rencana seribu tahun Sekte Surga Mistik. Perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah dan merusak rencana kita. Sekarang, dia ingin melompat keluar lagi. Dasar pembuat onar. Kita harus menemukannya dan mencabik-cabiknya. Sekelompok tetua dari Sekte Surga Misterius mengertakkan gigi. Mereka ingin menangkap Wu-Wudi dan mencabik-cabiknya. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak sedikitpun, mereka juga tidak dapat merasakan aura asing dan asing yang muncul di sini. Seolah-olah mereka melampiaskan kemarahan mereka ke udara. Mereka merasa seolah-olah tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatan mereka. Lupakan saja, jangan buang-buang waktu di sini. Kita harus menemukan urat berikutnya secepat mungkin. Dunia ini sangat besar, dan ada urat batu spasial di mana-mana. Aku tidak percaya urat berikutnya akan seperti ini. Benar, bocah itu selalu menimbulkan masalah. Cepat atau lambat dia akan muncul. Jangan pernah muncul lagi. Kalau tidak, dia pasti akan menderita. Kudengar bocah ini adalah penjahat yang dicari-cari di alam semesta dan sedang diburu oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita bisa membunuhnya, kita akan segera menerima hadiah yang besar. Lalu, kita akan bisa mengganti semua kerugian kita. Sedikit keserakahan muncul di mata para tetua, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, beberapa tetua memutuskan untuk menyerah dalam penyelidikan. Mereka merasa tidak bisa terus membuang waktu di sini. Jika mereka menunggu sampai saluran spasial menuju dunia rahasia ini menghilang, mereka akan tamat sepenuhnya. Mereka akan terjebak di tempat terkutuk ini selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.